Wali Kota Batu dalam sambutannya di Rapat Paripurna bersama dengan DPRD Kota Batu menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemerintahan pusat atau daerah adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat atau lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu, Wali Kota Batu menjelaskan bahwa dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian hibah tanah kepada Badan Narkotika Nasional Kota Batu dan Madrasa Alia Negeri Kementerian Agama Kota Batu telah memenuhi kriteria sebagai calon penerima hibah, yaitu hibah kepada pemerintah pusat untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat di daerah. Dengan kata lain, seiring pertumbuhan pendidikan di Kota Batu, dan besarnya minat masyarakat untuk menempuh pendidikan khususnya MAN Kota Batu yang tidak sebanding dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tersedia. Oleh karena itu, guna menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar di MAN Kota Batu, membutuhkan lahan untuk laboratorium dan asrama atau mahat bagi pelajar yang representatif. Demikian halnya dengan Badan Narkotika Nasional Kota Batu sebagai lembaga pemerintah vertikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional memiliki peran untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta mewenang BNN dalam wilayah Kota Batu, yaitu melindungi dan menyelamatkan komponen masyarakat di Kota Batu dari pengaruh penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, guna mendukung peran dan fungsi dari BNN tersebut, maka perlu kiranya ditopang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai khususnya bangunan gedung berkantoran. Demikian halnya dirinjau dari aspek persyaratan barang yang akan dihibahkan. Juga telah memenuhi kriteria yaitu tanah yang akan dihibahkan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Batu maupun Manderasa Alian Negeri Kementerian Agama Kota Batu bukan merupakan barang rahasia negara dan bukan merupakan barang yang menguasai hajak hidup orang banyak serta tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan.